Assalamualaikum Ya Jadi kemarin gue di SMS Sama wanita Cakep Kece Namanya dudung Nama aslinya kerudung Iya Dia SMS gue Dalam seumur hidup Minimal ada 24 orang yang suka kamu 7 orang cinta kamu Dan 1 orang yang rela mati untuk kamu Kirim SMS ini ke 7 orang Kirim SMS ini ke 7 orang Maka 1 orang itu akan segera hadir Mata lu Kirim ke 7 yang hadir 1 Ngapain yang 6 gue SMS juga Buang-buang pulsa aja Ya Dan SMS kayak gini tuh udah pasti hoax Ya Sepura-pura bego-begonya gue Sebego-begonya gue Ya sebego-begonya gue Gue tuh gak percaya Tapi ngarep Tapi ngarep Ya siapa tau aja kan Itu hina Jangan Jangan ditiru Ya Tapi dari cerita tersebut Yang lebih hina kan udah jelas Si dudung Gue juga yakin si dudung gak percaya sama SMS itu Tapi ngarep Tapi ngarep Makanya SMSnya dikirim Nah sekarang gue bingung Mau ngirim juga apa enggak Tapi ya Namanya manusia kan Suka penasaran Ya udah Bismillahirrohmanirrohim Dengan penuh pertimbangan Akhirnya gue kirim juga Iya gak lama ada yang bales Gue seneng kan Berarti satu orang itu telah hadir Pas gue liat Eh yang bales si Maman Nama aslinya Kuman Iya pas gue baca SMSnya Alay lo Ya Allah Ya Gue sebagai anak gaul kan Ngerima dibilang alay Gue ngeles kan Enggak itu Bukan alay bro Tadi dikirimin sama orang Ah tetep aja lo alay Ya Allah Ya kan Gue nyesel banget udah ngirim SMS itu ya Udah dibilang alay Sekarang harus menanggung beban penderitaan Sebagai korban SMS hoax Itu pahit men Dan yang lebih pahit lagi adalah Satu orang itu gak hadir juga Ya kan gue ngarep Apain tadi gue SMS Buang-buang pulsa aja Parah parah Iya kan parah Dan juga itu men Harapan gue tuh udah hampir sirna Karena satu orang itu gak hadir juga Eh tiba-tiba ada SMS Pas gue liat Eh si Maman lagi Nama aslinya Kuman Pas gue baca SMSnya Sama sama yang gue kirim Dalam seumur hidup minimal Rasanya pengen gue matiin aja Tadi ngatain alay Tapi penasaran juga Iya kan Akhirnya gue bales aja Alay lo Terus dia bales Enggak bukan alay bro Salah kirim Ya itu mau ngirim ke siapa juga Tetep aja lo penasaran Mati aja lo Kacau emang si Maman tuh Ya Itu tepok tangan dulu Tepok tangan karena materi gue barusan Itu keren Judulnya Dudung dan Maman Saking keren materi gue Sampai dibikinin lagu Sama Cang Cuter Persahabatan Dudung Maman Luar biasa kan Gara-gara SMS dibikinin lagu Makanya SMS-an dong sama gue Biar dibikinin lagu sama Cang Cuter Iya itu si Maman ngeselin ya Gak men Tapi sadar gak sadar Kita tuh selalu punya orang yang ngeselin Temen yang ngeselin gitu Selalu punya kita Kayak kemarin temen gue lagi sedih Sedih banget Handphone-nya hilang Wah aku sedih Handphone aku hilang Gimana sih acting sedih Ya Pokoknya kayak gitu ya Ya lagi sedih-sedihnya Tiba-tiba temen yang ngeselin dateng Bro Handphone lu hilang bro Iya handphone aku hilang Aku sedih Wah parah Parah apa Parah parah Emang Hilang dimana bro Lah kan gak tau Kalau tau kan berarti gak ilang Wah kacau Kacau ngapa Kacau Kacau Iya terus Eh emang siapa yang ambil bro Bro Kan gak tau bro Kalau tau juga gue pinta lagi Nih bro Bukan sehujun ya bro Tapi menurut gue Ngambil si Anu Itu kan sehujun Gampret Emang kalau lu bilang Bukan sehujun ya bro Dosa sehujunnya jadi hilang Emang kalau lu bilang Bukan sehujun ya bro Emang malaikat nyatetnya Oh dia gak sehujun Eh tapi kok sehujun Ini sebenernya dia sehujun gak sih Bingung-bingungin malaikat Memasuk neraka bro Oke terima kasih nama gue Viko Ya Viko Dalam membuat sebuah materi komedi Terutama yang absurd Yang sangat out gitu Kita perlu membuat Konteks yang real dulu gitu Orang harus percaya dulu Bahwa lu SMS-an dulu Lu harus bikin ground itu dulu gitu Ya itu pesan gue untuk Dua putaran ke depan Sisanya oke Makasih mas Ya Viko Saya suka dengan materi kamu Karena Ya memang itu bisa ketawa Karena memang keseharian kita Seperti itu Sisa juga sering gak percaya Tapi ngarep juga Kalau terima hoax Cuman kelihatan kamu Agak kedodoran energinya Ketika sudah selesai Tengah-tengah itu Kamu sudah mulai agak Kedodoran energinya Itu saja Tapi masih ada dua putaran Semoga kamu Tetap kuat Semangat Terima kasih Kalau menurut gue sih Mungkin karena si pabih Keluarnya langsung Menggebu-gebu Viko jadi kelihatannya Agak Wallace Cuman kalau menurut gue sih Gak apa-apa Kan orang punya style Sendiri-sendiri ya Lagipula Kalau lo berdua lucu Ntar gue kerja Ape Mas Indro Viko Aku gak sepenuhnya Setuju Mas yang lain Tetapi memang Harus diakui Kamu gak seprima Biasanya Ada beberapa Yang aku ngeliat Keliatannya agak ragu Melontarkan Premis-premisnya Tetapi Buat aku Masih dalam Batasan Komporgas Sudah selesai Putaran pertama Masih ada Dua putaran lagi Dan masih ada Yang spesial Yang akan tampil Di atas panggung ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Stand Up Comedy Indonesia S.M.K